Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, sukses dan selalu dalam lindungan Allah SWT Alhamdulillah pada kali ini kembali saya akan menyampaikan informasi kepada teman-teman Terkait dengan mikrofon, kondenser, USB Nah pada video kali ini spesial teman-teman karena kebetulan saya juga sekarang sudah mulai mencoba untuk menggunakan mikrofon USB untuk rekaman-rekaman video-video tembakul fales Nah untuk itu pada kali ini kita akan coba unboxing ya dari Soundtech 2.1 Nah seperti apakah kualitas dan fitur-fitur yang ada di dalam mikrofon ini Yang insya Allah akan saya gunakan untuk rekaman-rekaman berikutnya Kalau ini bagus Jadi mohon dukungan teman-teman sekalian terhadap channel ini dan terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini Karena tanpa ada dukungan teman-teman sekalian channel ini tidak mungkin akan berkembang Sekali lagi terima kasih silahkan simak video ini sampai selesai Baik teman-teman ini sudah ada di hadapan kita ya Mikrofon kondenser USB ya dari Soundtech 2.1 Ini saya beli toko laptopit ya Jadi saya beli langsung di toko laptopit ya Kita langsung aja unboxing ya teman-teman Nah seperti inilah tampilan kotaknya teman-teman ya Dari Soundtech ya Ini versi 2.1 Karena ada Soundtech yang versi 2.0 Nah ini katanya ada yang versi terbaru yang 2.1 Makanya saya coba penasaran juga setelah survei-survei Saya pengen nyoba katanya dari hasil analisa saya Ini sepertinya cukup menarik ya teman-teman untuk saya review Dan mungkin ke depan saya akan lebih banyak menggunakan Mikrofon ini sebagai alat perekam untuk channel youtube ini Baik kita langsung aja ya teman-teman ya Kalau dari sisi kotaknya di belakang Seperti ini Ya Tampilannya seperti ini Sebelah samping kiri Kemudian masih ada segel Lagi ya Nah kita lebih banyak nanti kita melihat di dalamnya ya Oke Ya inilah penampakannya Dalam kotaknya Di sini dapat garansi produk 1 tahun Ini kartu garansinya nih Soundtech Ya ada barcode nya nih teman-teman Garansi produk 1 tahun Wajib melampirkan kartu garansi saat melakukan claim garansi Wajib melampirkan nomor transaksi pembelian Waduh berarti bondnya jangan hilang ya Oke deh Kemudian ini buku manual Instruksi manual soundtech 2.1 Ini bukunya Aplikasi recommendation nya bisa adopt audition atau audacity Bisa dilakukan Ya Ini banyaknya fungsinya ya Nanti kita coba kupas satu-satu Kemudian Ini ada kakinya Ya tripod nya Nah ini dia Kemudian Kita buka Mikrofon Nah ini mikrofon nya cukup gede ya Dibandingkan dengan mikrofon yang saya pakai sekarang nih BM800 Nah seperti ini bentuknya berat ya teman-teman Dan ini Dari besi metal Oke Oh ini ada kabel Nah ini kabelnya Ini kabelnya USB Sepertinya ini type C ya Nah ini yang kita sambungkan Ke PC Laptop Atau ke Handphone Nah ini gak tau nih Handphone bisa gak nanti kita coba Nah baik teman-teman Kita ulas ya Jadi Pertama kabelnya dulu deh Ini kalau lihat dari kabel Ini cukup panjang ya Kabelnya Ini sekitar 2 meteran ya Ya di kotaknya sih ditulis 2 meteran lebih ya 7 feet Kemudian ini Type C Ya Kemudian ini USB nya Kalau dari sisi kabel cukup tebal ya teman-teman ya Dan dia agak kaku Agak kaku ya kabelnya Kemudian Kemudian tripod Nah tripodnya ini dari plastik ya Kalau dari bahan sebenarnya gak terlalu istimewa kok saya lihat Malahan ringkih takutnya patah ini Karena kalau dilihat dari kakinya ini gak terlalu tebal ya Jadi memang Gak terlalu apa ya Kokoh gitu ya Oke seperti ini kakinya tripodnya Nah sekarang kita ke Mikrofonnya Nah ini teman-teman terserang Karena saya Baru ingin mereview ya Terkait dengan Mikrofon USB Kalau di sisi saya Saya lihat Kalau dari sisi bahan ya Ini Kelihatan banget Apa namanya Mewah ya Apa ya Istilahnya Ya bagus Intinya dari sisi bahannya Besi ya Kokoh gitu Kemudian Dari sisi bentuknya juga Elegan ya Istilahnya Emang barang bagus gitu Kelihatan ya Nah kemudian Kalau dari tombol Nah ini Disini teman-teman bisa lihat ya Ini ada sound tag ya Nah disini Ini yang maksudnya yang kardioid Itu di sebelah kiri Ini Mute Dan tambah Gambarnya ada Mikrofon di garis gitu Berarti mute mungkin Nah ini yang Omni directional ya Jadi kalau yang Omni Berarti yang terima Suaranya di sekitarnya Ya jadi tergantung Kebutuhan nih teman-teman Jadi kalau untuk podcast ya Berdua gitu ya ini Aos pakai Omni Jadi suaranya bisa kiri kanan Depan belakang Nanti kita coba ya Kemudian Berikutnya Di belakangnya Nah ini belakangnya ada Ada tombol volume Putar Wih Rasa gergergergergergergerger Gitu kalau diputar ya Teman-teman ya Rasa ya Gergergergergergergerger Gitu Kemudian Ini Apa ini Tombol on off Ya Ini ada volume Ada eho Jadi kalau Selain bisa diputar Ini bisa dipencet juga Teman-teman nih kerasa disini nah ini kemudian nah ini nanti kita akan cari tahu ya ini fungsinya apa ini ada on offnya sepertinya Oke mungkin ini volume kiri kanan ya udah kalau iho mungkin kalau dipencet baru aktif ihonya mungkin ya kita coba dulu kemudian dibawahnya itu di sini ada eh colokan type-c type-c ya kemudian di sini juga DC 5 volt untuk tegangan listriknya kemudian di sini ya ini menarik juga ini untuk colokan tiga setengah milih untuk headset nah ini teman-teman mungkin nanti akan saya berikan juga tutorial Bagaimana fungsi dari microphone ini seandainya kita tidak bisa menggunakan dari kabel USB-nya mungkin ini kita akan bisa gunakan selain untuk headset bisa juga ke sound card ya Nah ini kita akan coba nih teman-teman Nah kemudian bulletin ini untuk eh tripod ya Nah ini benar-benar kaki nggak pas mungkin tuh tripod yang lain ya ini tripodnya di sini itu khusus yang ini di nanti dirinya begini ya di sini juga ada tripodnya nih di belakangnya ke bawah nah kemudian apakah ini bisa dilepas Oh ternyata Oh bisa ya teman-teman ini bisa dilepas juga nih jadi kalau kita nggak mau pakai rumah ini bisa pakai yang yang dibawahnya untuk tripod model yang lain ya ini mungkin di sini mungkin berdiri begini kayaknya nanti yang tripod kamera biasa mungkin bisa ini Oke kita lanjutnya ini teman-teman ya kalau mau lihat isinya mic ini biasanya saya bongkar buat buat bisa lihat dalamnya cuman ini gimana bukanya kayaknya paten ini teman-teman udah paten ya baik teman-teman sekalian ini sudah saya pasang ya jadi karena masih baru saya masih meraba-raba nggak kemudian ini cara pemasangannya pemasangannya sangat mudah ya jadi dari kabel USB bawaannya kita langsung colok ke HP dan saya coba ternyata suaranya bisa terekam nah ini luar biasa nih teman-teman jadi sangat mempermudah tapi jangan lupa langsung jangan langsung ke colok ke HP tanpa melalui otg ya jadi perlu konverter otg untuk bisa menyambungkan ke kabel USB nya nah kemudian ini pakai aplikasi bawaannya dari handphonenya ternyata bisa saya pakai Redmi Pro 10 ya Redmi Note 10 baik jadi kemudian untuk headsetnya ini saya gunakan yang headset biasa ya set game untuk sementara itu teman-teman saya colokin ke tiga setengah milinya disini ya nah kemudian saya sudah coba ya tadi sebelum merekam sekarang saya coba beberapa kali mendengarkan di headset ternyata hasil rekaman dari monitor ya monitor ke headset dengan hasil yang sudah ada di kamera HP ternyata suaranya sama hasilnya ternyata volumenya semua sama jadi ini real ya jadi artinya kita bisa mendengar bisa mendengar secara real dan kemudian hasilnya tidak jauh berbeda bahkan tidak berbeda teman-teman nah teman-teman ini suara dengan mode cardioid ya jadi suaranya dari depan hadapan di sini fokus suaranya temen karena kalau di samping ini ya ya jadi kiri kanan kiri kanan belakang atas lebih jelas kalau di depan jadi kalau cardidoid patokannya ini volumenya disini temennya kalau di tombol volume berarti rekaman micnya ada disini di area ini oke untuk belakang samping kiri kanan atas dia kurang menerima suaranya nah kemudian kalau kita ganti mode yang di Omni seperti ini ya lampunya berubah warna merah ya jadi kalau kita tes 123 tes 123 tes 123 tes 123 semuanya sama nih teman-teman dari segala penjuru semua sama jadi kalau Omni Direktional ini mode ini lebih cocok untuk kita podcast rame-rame ya ada ada di depan belakang kiri belakang kiri kanan kiri kanan atas jadi dia bisa menerima suara dari segala arah nah ini kelebihannya teman-teman ya nah kemudian apakah tombol ihonya bisa berfungsi nah kita coba ya saya akan tunjukkan kalau biru itu volume kalau warna hijau dia iho atau revoke revoke t123 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 ya kalau suara revoke nya lumayan bersih dan ini cocok juga untuk karaoke ini teman-teman ya nah kemudian ini kita kecilin lagi warna hijau nya kita kecilin nah sudah normal kembali jadi kalau biru itu volume kalau warna hijau itu revoke nya nah kemudian tombol ini fungsinya untuk menghilangkan noise ya kita coba lepaskan nah ini kalau lepaskan dia noise nya tidak aktif nah ini suara kipas kedengaran teman-teman ya suara kipas angin eh kipas angin atau AC ya saya diem tolong pakai acet teman-teman biar kedengeran tidur deh nah kalau saya aktifkan nah ada bedanya teman-teman ya jadi suara apa namanya noise di sekitar mic yang agak jauh itu gak keren-keren jadi hanya fokus ke suara kita yang dekat dengan mic oke kita kembali ke mode direksional nah direksional fokusnya kesini tes satu nah itu dia ini sama coba saya non aktifkan fitur anti noise nya nah suara kipas AC nya kedengeran nih teman-teman jadi bisa kedengeran kalau pakai acet ya teman-teman ya nah ini saya aktifkan mode anti noise nya jadi dia bisa mengurangi noise nya nah ini teman-teman bagus ya jadi saya pribadi suka sebenarnya mungkin karena jarang pakai mic mahal ya ini harganya 500 ribuan teman-teman jadi 500 kurang sedikit ya kemudian ini versinya sudah versi soundtech 2.1 karena ada adeknya lagi 2.0 nah ini sudah di upgrade 2.1 ya software di dalamnya kemudian dia ada lampu biru-birunya nih kelihatan nih teman-teman kalau di sini ya nah itu ada bias warna birunya ya LED nya kemudian apa lagi ya nah ini kita coba pakai iho ya iho nya kita aktifkan evop nya hijau nya kita naikin 100% dikatornya full tes 1,2,3 tes 1,2,3 tes 1,2,3 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kalau saya pakai rifle full dengan anti noise anti noise assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini suara dengan reverb 100% full dengan anti noise nya kita matikan tombolnya ya tombolnya ini oke seperti itu baik teman-teman nah ini kesimpulannya ya dari setelah kita coba review dan kita kupas habis ini sebenarnya saya pengen buka ini nih teman-teman ini kayaknya patent nih nggak bisa diputer jadi nggak bisa kelihatan ya fullnya seperti apa kita nggak bisa lihat nih tapi dari sisi kualitas ya saya akui untuk produk ini dari sisi bahan ya dia lumayan mewah ya artinya kelihatan lebih mahal gitu lumayan 500 ribu sengah juta kemudian dari sisi kualitas suaranya juga demikian ya ini teman-teman bisa nilai suara saya serak nih tapi kedengaran di headset jelas sekali ya kemudian apalagi ya ada ihonya dan ini bisa untuk karaoke saya rasa kalau langsung ke hp ini kan ini kan sudah terkoneksi ini lewat rekam di hp ini teman-teman kamera hp videonya saya konekkan ke USB dengan OTG jadi pastikan kalau teman-teman menggunakan hp perlu converter OTG sesuai dengan apa namanya jenis USB nya kalau pakai tipe C harus sesuai dengan kepalanya tipe C kalau yang micro USB pakai micro USB dan pastikan hp teman-teman itu support OTG nah itu caranya sudah saya sampaikan di video-video dulu ya dengan cara bisa mendownload aplikasi OTG checker jadi kalau teman-teman kurang tahu bagaimana apakah support OTG pakai aplikasi OTG checker agar bisa mengetahui support atau tidak nah mungkinlah teman-teman mudah-mudahan untuk video-video selanjutnya saya akan mungkin lebih banyak menggunakan Mac ini ya kemudian sambil review juga untuk penggunaan beberapa waktu ke depan nah jadi akan saya lihat apakah banyak kekurangannya atau banyak kelebihannya nanti kita akan sampaikan setelah digunakan di video-video berikutnya entah satu bulan entah dua bulan kita akan coba sampaikan lagi tapi dari review saat ini kupas tuntas pada hari ini saya merasa suara yang dihasilkan cukup mumpuni teman-teman ya jelas sekali dan bisa ada fitur anti noise seperti ini jadi tidak ada noise noise nya ya teman-teman ya suaranya bersih seperti di studio demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan hasil review ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua sampai ketemu di video-video berikutnya support dan dukung terus channel ini teman-teman sekalian nah demikianlah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini semoga review ataupun kepas tuntas terhadap mikrofon soundtech 2.1 ya USB ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi teman-teman sekalian sekali lagi terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian sampai ketemu di video-video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati